Kejadian menyeramkan ini Aku alami ketika aku baru saja masuk di salah satu Universitas Negeri di Bandung Seperti layaknya mahasiswa rantau lainnya Setengah Setelah mengurus semua administrasi kampus Dan juga hal lainnya Aku ditemani pamanku yang juga tinggal di Bandung Mulai mencari tempat tinggal atau kos-kosan Yang jarak yang tidak terlalu jauh dari kampus Pamanku sempat bilang Kalau tempat tinggal di daerah Jatinangor ini Banyak jenisnya Jadi aku tinggal pilih saja Ada yang apartemen Rumah tinggal Kos-kosan sudah tentu Atau hostel Dan karena budgetku tidak cukup besar Akhirnya aku memilih kos-kosan Menurutku kos-kosan disini Sudah cukup lengkap Ada AC Wifi Serta water heater Harganya Masih dibilang terjangkau Cukuplah Untuk mahasiswa rantau sepertiku Seminggu aku tinggal di kosan Aku cukup betah Karena Selain banyak juga mahasiswa yang kos disana Banyak juga warga yang sangat ramah Jadi amanlah Dan sepertinya Sudah jadi hal yang lumrah Jika anak baru yang tinggal di kosan baru Akan punya cerita hantu Ibaratnya Perkenalan Dengan yang ada disana Dan aku pun mengalaminya Hari itu seperti biasa Setiap pulang kampus Aku selalu membersihkan diri Mandi dan keramas Baru beristirahat Mengingat Daerah dekat Kosan dan kampusku Kadang penuh Bis Truk dan juga mobil-mobil Yang membuat kepulan asapnya Kadang menempel di bajuku Sehingga Mandi menjadi salah satu Hal yang harus kulakukan Ketika aku sampai di kosan Seperti hari itu Sore itu aku mandi Di kamar mandi kosanku yang Letaknya di luar kamar Cukup nyaman dengan air panas yang ada Selesai mandi Aku keluar dari kamar mandi Dan aku lihat teman sebelah kamarku yang sedang menyapu di depan kamarnya Dia agak melihatku keheranan Dan bertanya padaku Kenapa tanganku biru-biru Reflek aku melihat ke arah lengan bagian atas dan Eh Iya Di lengahanku ada luka lebam Yang biru Seperti terkena sesuatu atau terpukul sesuatu Padahal setauku tidak ada yang memukulku Atau aku membentur sesuatu Aku mengerutkan dahiku keheranan Apa ya ini? Wah Aku jawab saja pada temanku Kalau tadi aku menyanggul ujung meja Saat di kampus Meski sebenarnya Luka lebam biru ke ini Masih jadi pertanyaan untukku Kesokan harinya Sepulang kampus Seperti biasa aku mandi Namun kali ini hampir menuju malam Aku memilas badanku Mencuci rambutku Dan Tersengaja aku menyentuh bagian Pahak aneh atas Terasa sakit dan Ngilu Aku langsung cek lagi dan Astaga Kembali kulihat Ada luka memar Membiru yang cukup besar Aku cek yang ada di lenganku juga Luka biru lebam itu masih ada Buru-buru aku membereskan mandi Memakai baju dan langsung masuk ke kamar Dimana aku bertanya-tanya kenapa Seingatku aku tidak menyanggul sesuatu Membentur Atau apalah Namun yang jelas luka lebam itu ada di tubuhku Aku langsung mengambil handphone ku Aku coba search Lewat internet Tentang luka memar yang tiba-tiba muncul ini Beberapa artikel bilang Kalau itu pembukuan darah Tapi ada beberapa artikel yang bilang juga Kalau itu Dicubit Atau bahkan dijilat setan Kalau yang ini sih Kayaknya gak masuk akal deh Aku pilih alasan yang pertama yang mungkin Terjadi pembukuan darah Atau sesuatu penyakit yang tidak ku tahu Sampai keesokan harinya Aku melakukan hal yang sama sepulang kampus Mandi Rasa menyeluh Tiba-tiba luka lebam yang tiba-tiba muncul ini Terasa kembali Aku mencoba meyakini ini adalah pembukuan darah Tapi kali ini ada rasa takut yang menghantui ku Bagaimana jika ini Gara-gara dicubit atau dijilat setan Seperti yang pernah ku baca Buru-buru aku menyelesaikan mandiku Setelah itu kembali ke kamar Aku terduduk diam di atas tempat tidurku Dengan keadaan rambut yang masih basah Aku coba mengumpas pikiran-pikiran Datang maluk halus Yang membuat luka lebam sekitar badanku ini Aku pun coba Tidak memikirkannya dengan tidur Entah berapa lama Tiba-tiba aku terbangun Aku lihat saat itu Sudah jam setengah satu pagi Aku terbangun karena ingin buang air kecil Aku pun bergegas berjalan ke kamar mandi Dan keadaan setengah sadar Masih mengantuk Sampai di kamar mandi aku tutup pintunya Setelah buang air kecil dan aku siram Tiba-tiba Lampu kamar mandi yang Menyala teman rambut itu Mulai mati Menyala Dan mati menyala Seperti Bawah laminya itu akan habis Aku masih melihat ke arah buah lam itu Dan berharap Bawah lamnya menyala lagi Namun buah lam itu terus Bawah lam itu terus berkedip Mati nyala-mati nyala sampai Tiba-tiba Aku merasakan Ada yang menggelitik dan bergerak Di sekitar lenganku Dan seketika itu Kondisi lampu tiba-tiba mati Gelap Aku coba meraba Dengan mata Yang tidak bisa melihat apa-apa Karena saking gelapnya Aku pegang di sekitar lenganku Terasa basah Dan aku seperti menyentuh Sesuatu selain lenganku Aku seperti menyentuh Sesuatu yang runcing Panjang Dan ketika aku pelan-pelan Menengok ke arah Seselenganku Kau lihat dengan ujung mata Sepasang tangan Dengan jari jemari yang keriput Dan kukunya yang panjang Sedang memegangiku Sedang memegangiku Dan jari-jari itu bergerak Sedangkan Apa ini Siapa yang ada di belakangku Terdengar kali ini suara aneh Mengeram di belakangku Namun aku tidak Tidak melihat begitu jelas Karena Suasanya yang gelap ini Namun sekilas terasa Aku lihat ada Ada sebuah tangan Yang memegangiku Lampu kini mulai berkedip lagi Dan Ketika sedikit menyala Astaga Jelas terlihat olehku Ada sesosok kepala Berambut panjang Dengan wajah yang keriput Serta mata yang membelalak Tanjang melihat ke arahku Dia mengeluarkan suara Yang sangat menyeramkan Dan Dan yang paling menyejikan Adalah Mulutnya yang Terbuka mengangah Dengan lidah yang menjulur Keluar Panjang Dan sedang menjilat Bagian punggungku Hingga ke leher Badanku mematung Tak bisa bergerak Aku tidak bisa melakukan apa-apa Aku penjamkan mataku Dan terus membaca doa Hingga tiba-tiba saja Lampu kembali menyala Dan Ketika aku tengok lagi Sosok itu sudah hilang Buru-buru aku keluar dari kamar mandi Begitu keluar dari kamar mandi Aku lihat Ada beberapa Teman kosanku yang sedang Sedang duduk Di dalam kamarnya dengan pintu yang terbuka Dia bertanya pada aku Kenapa Aku pun menceritakan Apa yang ku alami Dan apa yang ku lihat Di kamar mandi itu Kesokan harinya Temanku itu mengajakku bertemu Bibi penjaga kosan Katanya Memang Ada sosok penunggu di sekitaran kosan itu Dan kebiasaanku mandi Setelah lewat maghrib Mungkin mengundang sosok itu Untuk menghampiriku Dulu Di daerah sana Daerah Ciseke Banyak ditepati oleh pohon-pohon yang tinggi Sebelum akhirnya dijadikan Lahan kosan seperti ini Pohon-pohon pun ditebang Untuk kebutuhan pembangunan Dan mungkin ada beberapa sosok Yang tinggal di sana Yang akhirnya mencari-cari tempat Untuk tinggal Yang salah satunya Adalah di kosanku Di kamar mandi itu Sejak kejadian itu Aku tidak berani lagi Untuk mandi Lewat maghrib Atau bahkan menjelang malam Karena mungkin Sosok seperti Perempuan tua Dengan lidah yang menjelur panjang Dan kuku yang panjang itu Akan menunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!